Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih tetap setia mengikuti Enlightenment Forum with Richard Klabro. Tadi Pak Richard sudah membahas sampai tingkat reformasi birokrasi yang sekarang ini kelihatannya mendapatkan sorotan yang sangat luas dari masyarakat. Kalau Anda lihat sejauh ini Pak Richard bagaimana keseriusan baik para birokrat itu sendiri ataupun politisi termasuk dengan aparat pengenanggak hukum dalam merealisasikan reformasi birokrasi? Bukan hal baru bikin reformasi birokrasi. Saya di government cukup lama ya dan ini waktu zamannya Pak Arta sudah ada namanya Menteri Penelitipan Aparatur Negara. Pak Sumarlin dulu jadi ketua pertamanya kalau nggak salah. Lalu melakukan beberapa gebrakan Sumarlin. Berhasil tapi ya hangat-hangat tayayam aja. Nah sudah itu terjadi lagi sampai sekarang kita masih punya menpan. Dulu saya ingat pemerintah mencoba menerapkan konsep pengawasan melekat. Itu istilahnya waskat. Tapi sering dipresetin jadi wajib S-nya setor, katnya ke atasan. Wajib setor ke atasan. Nah kasus gayus, itu kan waskat juga. Tapi wajib setor, ada waskat ya tapi wajib setor ke atasan. Berarti kembali lagi ke topik kita, negara adalah saya. Karena seorang gayus, pegawai, sebenarnya bukan pegawai tinggi lah, baru masuk, baru 5 tahun kerja. 3A keolongan 3A. Dia bisa menghadapi satu perusahaan yang raksasa dan dia melihat, oh saya bisa punya kekuasaan untuk memeras mereka ya. Dan ternyata mereka mau juga gitu. Bayangkan, orang yang masih belum, orang baru ya, baru lulus, barangkali, kemudian bukan berada di latar belakang keluarga yang educated dan berpendidikan, mendapatkan kuasa seperti itu, negara is mine kalau begitu. Dan sumber penerimaan negara adalah pajak. Dan dia bekerja di bagian pajak. Kembali lagi gitu. So I controlling this. Sama juga lah pagi ini, kalau kita punya problem ya di kepolisian atau kejaksaan. Saya sering sekali punya kawan-kawan yang menghadapi person itu. Selalu menanya, punya koneksi nggak di polisi? Punya koneksi nggak di pajak? Punya koneksi nggak di? Kenal nggak sama Menteri Atu? Kenal nggak sama DPT Menterinya? Kenal nggak sama sekjennya? So, hubungan pertemanan, bagaimana kita mau reformasi birokrasi? Kalau hubungan-hubungan pertemanan itu tidak bisa memisahkan apa yang dia harus lakukan, dia sebagai api negara, dan hubungannya dengan teman. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Saya mengalami kesulitan itu pada waktu saya yang masih di pemerintahan. Banyak sekali teman-teman saya yang pengusaha minta tolong kepada saya. Tolong dalam tanda kutip. Tapi sebenarnya itu kolusi kan kalau saya lihat ini. Nah, itu sebenarnya satu art, satu seni. Bagaimana kita bisa membantu dia tanpa melanggar batas-batas etis dan batas-batas aturan kita sebagai seorang birokrat. Jadi, kembali lagi ke etik, ke pribadinya sendiri. Kembali lagi kepada egonya. Tadi yang di awal kan mengatakan seperti Louis Partos itu kan karena egonya. Dan kalau itu lagi kita lihat ya, dengan gaji pegawai negeri yang tidak terlalu tinggi, kembali lagi kepada perasaan utamanya. Apakah saya takut atau tidak menghadapi hidup? Kalau kita punya khawatir yang demikian besar terhadap masa depan kita, khawatir bahwa kita tidak bisa hidup dengan layak, khawatir bahwa kita ini sebenarnya tidak abandans, tidak berkelimpahan, maka mau buat reformasi birokrasi sebesar apapun tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi, ada X faktor yang sebenarnya dalam reformasi birokrasi yang harus kita lakukan yaitu apa? Meningkatkan kondisinya seseorang. Caranya bagaimana? Banyak sekali caranya. Ada orang namanya Richard Bender sama John Greer, John Grinder. Dia membuat satu metode namanya Neuro Linguistic Program, NLP. Case yang diambil apa? Case yang diambil adalah orang-orang yang sakit jiwa. Kita anggaplah orang-orang birokrat ini anggaplah sakit jiwa misalnya, kalau kita samakan. Terus orang sudah ada kira-kira 16 tahun di rumah sakit jiwa tersebut, tidak bisa disembuhkan. Kalau untuk orang rumah sakit jiwa kan tidak bisa pakai aturan-aturan, kan pakai obat. Kalau di birokrasi, kita pakai aturan-aturan. Tapi karena hal ini sudah dilakukan berulang-ulang, sudah menjadi habit, susah sekali untuk dierobah. Biarpun yang memberikan punishment yang besar, akan susah sekali. Nah, dengan metode NLP, pasien di rumah sakit jiwa yang 16 tahun, sakit jiwa, oleh Richard Bender, itu hanya dalam waktu 3 hari keluar dari rumah sakit jiwa. Nah, jadi sebenarnya kita memerlukan orang-orang seperti Richard Bender, John Grinder, ya. Sebagai, untuk memperoleh masukan, dan dia mendidik banyak sekali murid, gitu ya. Sebagai masukan, bagaimana seharusnya kita melakukan reformasi birokrasi? Kenapa susah sekali melakukan reformasi birokrasi? Karena sudah terjadi hipnosis massal. Mind pattern-nya dari para birokrat ini, sudah mempunyai mind pattern tertentu. Memang masih banyak, mind, birokrat-birokrat yang baik, ya. Tapi umumnya kalau sudah mempunyai kekuasaan, tend to corrupt. Karena mind pattern-nya sudah seperti itu. Jadi sebenarnya di dalam agenda reformasi birokrasi, juga sudah harus namanya reprogramming. Subconscious mind-nya harus di-reprogramming. Tanpa itu akan sia-sia. Ini dalam hal ini saya menarik juga. Saya dulu pernah dapat undangan dari teman saya. Pesta makan-makan. Sebelum acara dimulai, dia berdoa dulu. Ajak semua orang berdoa, gitu. Ternyata acara itu adalah karena dia mendapat promosi jabatan. Dan jabatan itu menurut dia basah sekali. Jabatan basah. Jabatan basah. Artinya, itu kan jabatan yang memungkinkan dia untuk menumpuk kekayaan sebesar-besarnya secara ilegal. Dan dia berterima kasih kepada Tuhan karena memperoleh jabatan seperti itu. Ini kan suatu hal yang sangat unik, ya. Artinya dia menganggap bahwa korupsi atau pencurian terhadap uang negara ini... Dari Tuhan itu, ya? Dari Tuhan. Bahwa itu adalah suatu hal yang biasa, bukan kejahatan. Berkat pala itu. Berkat. Ini menarik. Jadi, ini saya kira terkait dengan main pattern yang ada di kepala, ya. Orang dipromosikan yang bilang, Waduh, saya dipromosikan. Saya dapat gaji yang lebih besar. Kalau di perusahaan-perusahaan suasana mungkin, ya. Ya, pesta wajar. Wajar. Tapi kalau di pemerintahan, begitu dipromosikan, memang gaji lebih besar, tapi tidak banyak bedanya. Tapi sebenarnya beban yang berat sekali, gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya sudah bagus di dalam reformasi birokrasi itu, harus ada perbaikan renumerasi. Tapi itu tidak cukup. Langkah-langkah di Departemen Keuangan yang saya lihat, sebenarnya sudah bagus dengan agenda-agenda reformasi pajaknya. Tetapi itu, gaji itu hanya salah satu saja, renumerasinya salah satu. Tapi harus dilengkapi dengan hal yang lain. Oleh karena itu, dalam membuat satu reformasi, jangan hanya dilihat possibility yang ini. Lihat seluruh 360 derajat possibility-nya seperti apa, gitu. Dan kalau sudah dilihat, seluruh 360 derajat ini dilihat, sebenarnya seseorang kalau dipromosikan, mendapatkan jabatan yang basah, atau tidak dipromosikan, dia tetap bersyukur, merasa abandans, merasa berkelimpahan. Kalau sudah merasa berkelimpahan, kan tidak terjadi hal-hal seperti ini. Jadi dalam hal ini, reformasi pemikiran, reformasi moral, reformasi mental juga sebenarnya penting sekali. Sangat penting. Sangat penting. Terutama mind. Bagaimana kita merevolusikan, kita punya mind pattern. Dan saya lihat dalam segala macam perbincangan, jarang sekali itu dimasukkan sebagai unsur untuk melakukan reformasi. yang sangat penting sekali. Kalau begitu. Jangan lupa.